Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Sahabat rumah belajar Kegiatan berbagi di Bebatik level 4 ini Saya awali dengan kegiatan berbagi di MGMP Bahasa Inggris SMA Lampung Utara MGMP Bahasa Inggris SMA Lampung Utara adalah sebuah wadah bagi guru-guru Bahasa Inggris SMA di Kabupaten Lampung Utara Dalam membina, meningkatkan, dan mengembangkan profesionalisme guru Bahasa Inggris Pertemuan MGMP Bahasa Inggris kali ini diselenggarakan di SMA Hangtua Kota Pumi pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 Dan dihadiri oleh guru-guru Bahasa Inggris SMA baik negeri ataupun swasta di Lampung Utara Baiklah, berikut rangkuman kegiatan berbagi praktik baik yang saya lakukan Oke, pada kesempatan hari ini saya jadinya berpartum berbagi praktik baik yang saya lakukan Penelapan model pembelajaran, flip platform yang memanfaatkan platform mereka belajar Dan saya melakukan platform yang memanfaatkan dalam penelapan model pembelajaran Dan saya juga ingin menggantikan semua juga untuk ekspang di pertemuan yang selanjutnya Teman-teman juga semua bisa melakukan praktik baik Saya rasa sudah nih, sampai di sini juga tidak dikompositi, dokumentasikan Jadi platform mereka mengandalkan itu adalah satu platform teknologi yang dikembangkan oleh Ya, dan di sini adalah untuk menunjang penelapan kurikulum mereka Untuk aksesnya, ya dari alamat website-nya yaitu Dan juga untuk login yang mengandalkan platform pelajar lainnya Ya, dan platform yang terbaik yang saya gunakan adalah mempelajari Ini di dalamnya ada seluruh cipu materi-materi semua-sumber pelajar yang bisa guru atau siswa gunakan Ya, walaupun ada bisa di dalam kelas yang kedua kelas 5 pun dan kelas yang begitu ya, saya gunakan dalam platform pelajar ini Ya, itu pelajar itu merupakan salah satu model pembelajaran Yang menggabungkan antara pembelajaran online dan offline Jadi ya, saya gunakan salah satu model itu untuk simpan pembelajarannya Ada tiga fase ya, yang pertama dalam before yang saya bilang tadi Siswa di dalam kelas pembelajaran jaman dulu Dengan aktivitas pemaham-paham terik Kemudian, apabila ada pertanyaan dipersiapkan juga Apabila ada yang kurang-kurangnya kita dipersiapkan di rumah Jadi, sekali lagi dengan petunjuk yang jelas dari guru Kemudian, ketika dikelas ya, semua itu dibawa di kelas untuk didiskusikan dengan komponnya Kemudian, kita bisa juga dengan dipresentasikan Nah, kemudian, bagian lainnya adalah fase after, ya gitu Di sini, intinya berupa evaluasi dan juga tidak adil Yang harus siswa agungkan Oke, nah, terakhir dari saya, di sini saya mengilih Bagaimana pembelajaran free classroom dengan menghateri Ehm, yang bagiannya ada diskusi dan presentasi dalam meeting Kemudian, kami ingin itu dapat menemukan evaluasi dan juga Satu-satunya ada siswa di kesempatan Cukup sekian, lupa itu, selamat dari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!